Halo guys welcome to my channel pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengatasi HP Android yang stuck di logo booting atau istilah lainnya bootloop penyebab bootloop ini disebabkan oleh penggunanya masing-masing yang salah atau gagal menginstall custom room mungkin mengganti email Android atau menginstall aplikasi melalui mode TWRP atau CWM penyebab ini rusaknya hardware seperti MMC dan lain sebagainya untuk cara mengatasinya itu ada dua cara yaitu cara pertama masuk melalui menu TWRP atau CWM dengan menekan tombol power plomo up dan home secara bersamaan cara ini bisa dilakukan apabila HP kalian sudah terpasang CWM cara yang kedua yaitu masuk ke mode password atau download untuk menginstall ulang sistem dengan cara menekan dan menahan tombol power plomo down dan plomo dan home secara bersamaan bahan-bahannya kalian bisa download di link deskripsi video untuk cara downloadnya seperti ini klik link deskripsi video maka kalian akan diarahkan seperti ini lalu kalian klik download selanjutnya kembali ke deskripsi video kemudian klik link deskripsi link deskripsi lagi maka kalian akan diarahkan seperti ini lalu geser ke bawah klik firmware Samsung Galaxy V plus selanjutnya Anda akan diarahkan ke Google Drive lalu kalian klik tetap download maka firmware tersebut kalian download jika sudah selesai terdownload selanjutnya pindahkan software OD dan firmware yang kalian download tadi ke PC menggunakan kabel data kemudian setelah terpindahkan klik kanan pada file tersebut pilih extract here selanjutnya extract juga file firmwarenya dengan cara klik kanan lalu pilih extract here jika sudah berikutnya langkah-langkah placing ulangnya dan tahan tombol power plomo down dan home secara bersamaan untuk masuk ke menu password atau menu download nah jika sudah masuk maka tampilan seperti ini selanjutnya hubungkan HP kalian ke PC menggunakan kabel USB setelah itu jika sudah terpasang tekan tombol plomo up untuk melanjutkan setelah itu buka software Odin apakah sudah terdeteksi atau belum Android kalian disini nah jika sudah tampilannya akan seperti ini lalu kalian centang HP dan klik HP lalu cari firmware yang kalian sudah extract tadi yang ini nah kemudian klik open tunggu beberapa saat hingga terdapat tulisan start nah kemudian klik start maka penginstalan ulang Android berjalan tunggu beberapa menit hingga selesai 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 jika sudah selesai maka Android akan mereboot dengan sendirinya maka tampilan itu isi bacaan pas warna hijau ini kemudian lepas kabel data dan tunggu beberapa menit nah HP kalian sudah berhasil di passing ulang dan siap digunakan nah jika tutorial ini bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe like dan share hidupkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video saat saya menguploadnya terima kasih dengan Terima kasih.